Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua sahabat rumah belajar dari Sabang sampai Merauke. Sekali ini saya, Kak Uji, bisa menjumpai adik-adik semuanya. Semoga tetap harus belajar di rumah. Baik, saya ucapkan selamat datang kembali di program sajian pembelajaran Sapa Duta Rumah Belajar yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di sesi 2. Masih di jenjang SLB, bersama saya kali ini, Kak Uji. Saya, Guru IPA SMP Negeri 1 Kendari, Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pusdatin sebagai Duta Rumah Belajar Berwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017. Kali ini saya akan mendampingi Ibu kita yang hebat sudah hadir. Halo, Bu Hastin. Halo, Pak Aftin. Oke, sangat merdu suaranya, kedengaran sekali dari Kendari, Bu. Ibu Puji Hastin Widiati MPD, beliau guru SLB Negeri 12 Jakarta. Halo, Ibu Kota. Apa kabar pagi ini di sana? Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini, Ibu Hastin akan memaparkan sajian pembelajarannya, yaitu Kenampakan Alam dan Buatan Kelas 9 untuk jenjang SMP LB Tunagrahita. Tema 7 untuk sub-tema 1 pembelajaran Pergi Ke Perbukitan. Adik-adik, saya ingatkan kembali bahwa dalam sesi sajian kali ini, sama dengan di sesi 1. Ibu Hastin nanti akan memberikan 3 kuis, yang masing-masing kuis itu akan dihadiahi oleh Pusdatin, pulsa sebanyak 25 ribu rupiah yang akan dikirimi langsung ke handphone adik-adik sekalian. Tapi diingat, yang sudah menjawab sesi 1, kita kasih kesempatan dulu yang belum menjawab. Jika kawan-kawan yang tidak bisa menjawab, maka bisa saya perbolehkan lagi, yang sudah benar menjawab sesi 1, nanti akan kita ikutkan. Baik, untuk kenyamanan dirung lagi, Kak Uji, tekankan sekali lagi. Sementara sajian Bu Hastin disampaikan, mohon Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sedang mendampingi putra-putri kita, micnya harap dinonaktifkan, biar paparan Bu Hastin itu jelas. Nah, kuisnya sama dengan sesi 1 juga, aturannya boleh menjawab secara langsung dengan mengklik mic yang ada di kolom chat, dan kami akan persilahkan untuk berbicara, menjawab. Dan yang kedua, bisa menjawab di kolom chat dengan format, harus benar formatnya ya. Formatnya itu misalnya, sama dengan A. Kak Uji ulangi ya, jika menjawab nanti kuisnya di kolom chat dengan format, dihajar 1 sama dengan A, atau dihajar 2 sama dengan B. Baik, sebentar nanti tolong dituliskan juga identitasnya, jika menjawab kuis nanti, nama, asal sekolah, kota, dari mana, provinsi, dan jenjang kelas berapa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut kehadiran Ibu kita yang hebat dari SLB Negeri 12 Jakarta, Ibu Puji Haji untuk memaparkan sajiannya. Waktu dan tempat, Kak Uji persilahkan. Terima kasih, Kak Uji. Terima kasih juga pada Kak Oto, yang sudah mendampilkan saya, yang bantu untuk memaparkan maka ini dan akan mengembangkan. Sebelumnya, kami akan melihat, Kak Uji dan anak-anak semua, apa kabar, terima belajar. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Terima kasih semua, sehat ya. Alhamdulillah. Sudah cuci tangan semuanya? Sudah ya, ya kita harus menjaga. Ibu Hastin, mohon maaf, Ibu Hastin. Baik, Pak Tengok. Ini Ibu menggunakan dua device ya, Bu. Kok ada yang menggunakan dua device, HP dan laptop. Ini soalnya suaranya agak-agak jauh gitu, Bu. Jauh, maaf, 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 maaf. Mas kemarin latihan itu, Bu, menggunakan laptop. Latihan itu, Bu. Latihan itu, Bu. Masih agak jauh, Bu. Seperti pas kemarin latihan itu, Bu. Sebentar, saya start. Latihan itu. Tadi sudah disampaikan Pak Oji, namanya Ibu Hastin, ya, dari SLB Negeri 12, Jakarta. Nanti akan menyampaikan materi tentang kenampakan alam dan buatan. Dari bukit teknologi, selama SMPLB, Tuna Gerahita, tema tujuh, tema satu, pembelajaran dua, yaitu pergi ke perbukitan. Tapi, ya, tidak terbatas pada SMPLB, SMPLB, maupun SMALB. Silahkan, kita akan belajar bersama-sama di sahabat rumah belajar ini. Buah, Sinsapa Duda, adik-adik yang sudah ada di sini. Ada adik Kaisa. Kaisa, jadi Kaisa, sangat aktif, ya. Kaisa, jangan bosan-bosan untuk ikut belajar. Ada Intan Sari, ya. Ada yang dari SLB, PGF. Kaisa, langsung rancang. Halo, Bapak, Ibu, segera untuk tidak berbicara. Ya, Bu, Bu Hastin, lanjut, Bu, sudah jelas. Halo, Bu Hastin. Selesai, terima kasih. Mari kita lanjutkan pada pelajaran kali ini, yaitu tentang kenampakan awam dan buatan. pelajaran kali ini, kita belajar tentang kenampakan alam dan buatan, tematik. Jadi, kita akan fokus pada pembelajaran tematik, yaitu mata pelajaran IPS dan matematika. Dengan kompetensi dasar yang akan kita sampai nanti, yaitu mengenal kenampakan alam dan buatan yang ada di lingkungan terdekat. Dan untuk mata pelajaran matematika, kita akan belajar memahami konsep mahal dan murah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan belajar membandingkan konsep mahal dan murah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita sampai pada pembelajaran kali ini. Jadi, Bu Hasil mengharapkan adik-adik semua memperhatikan dan menghormati pembelajaran ini. Supaya kita dapat, yang pertama, menyebutkan tiga jenis pemandangan ciptaan Tuhan dan pemandangan buatan manusia. Yang kedua, membedakan hewan liar dengan hewan peliharaan. Yang ketiga, mengidentifikasi harga hewan peliharaan pada daftar harga hewan. Dan juga kita akan menentukan harga hewan murah dan harga hewan mahal. Nanti kita akan sama-sama mencapainya. Pertama-tama, dalam pembelajaran tematik, kita tetap akan mencuri tahapan-tahapannya. Nah, itu nanti yang pertama kita akan menelamati gambar, menanya, mencoba, menawar, dan kita akan mengkomunikasikannya. Nah, yang pertama, sekarang kita memperhatikan gambar. Coba adik-adik sahabat rumah belajar. Kita perhatikan, ada gambar apa yang kalian lihat, yang kita lihat di rumah, di layar komputer, ataupun layar handphone adik-adik semua. Boleh? Boleh? Intan Sari? Gambar apa? Gambar apa itu, nak? Gambar apa itu? Yang terbang-terbang, gambar? Gambar burung. Rumah. Burung, betul. Serius, kok? Rumah. Tidak tidik, deh. Ditanya tadi Intan Sari. Rumah. Rumah. Iya. Matahari ini. Ada gambar rumah katanya Bu Hastin dari... Rumah. 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 Rumah, ya, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Langi. Nali. Apa lagi? Langi, Bu. Langi, Bu. Bu. Bu Hastin. Kasih Nari. Kasih Nari. Kasih Nari. Kasih Nari. Kamu anu. Khambar. Kamu anu. Kamu anu. Kamu anu. Jangan. Ya, senangkan ya. Ya, lihat gambar sini. Ya, ada kelinci-kelinci di bawah. Ya, betul. Bu Hesting bisa didekatkan sedikit ke hashtag. Kita lanjut ya. Mohon maaf, ada sedikit. Kita lanjutkan lagi. Ada yang anak-anak lihat semua, teman-teman sahabat rumah belajar. Ada, ada pemandangan alam yang indah sekali pada gambar ya. Ada apa saja? Ada matahari, mani. Pak Tata, Nes. Ada gunung. Ada gunung, betul. Ada gunung. Apa lagi? Bunga, betul. Kayak siap, pintar. Ada burung. Ada burung. Ada kelinci. Ada kelinci, ya. Ini, halo Kafka. Kafka datang ya. Iya. Ada teman kita, Kafka, ikut bergabung. Selamat datang, Kafka. Naseh Tadiandra. Ya. Nah, kalian yang lihat ini adalah gambar-gambar. Kemandangan alam atau istilahnya yaitu kenampakan alam. Ya, kenampakan alam yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kenampakan alam yang dilihat ada matahari, gunung, bukit, rumah, dan seterusnya. Nah, ya. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Next, Pak Tata. Ini adalah gambar yang tadi, ya, dalam bentuk dekat lagi, ya. Supaya anak-anak, sahabat rumah belajar lebih jelas lagi, ya. Coba kita sebutkan apa saja. Kafka, coba. Ada gambar apa saja, Kak? Burung. Ya. Pupuk. Pupuk. Kelinci. Kelinci. Gunung. Gunung, betul. Mati. Langi, ya. Matahari. Matahari. Matan. Kempatan. Betul. Cungai. Dan juga jalan desa, ya. Nanti kita akan lihat ini ada penampakan alam, ciptaan Tuhan. Dan juga ada yang buatan dari manusia, cipta yang membuat. Kita akan pilah-pilah dan kita akan bedakan. Nanti anak-anak bisa berlatih. Coba diingat-ingat dulu ini gambarnya. Makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang mencegah di rumah. Tuhan saja yang membuat hidup. Yang tadi kalian lihat pada gambar. Silahkan. Ada apa saja? Kupu-kupu. Kupu, betul. Itu adalah hewan atau burung. Burung, oke. Tempatan. Tempatan. Kelinci. Oh iya tadi ada yang jauh jembatan ya. Ada bu, ada. Iya. Jembatan termasuk benda mati atau benda buatan manusia. Baik. Ada apa lagi? Gunung. Gunung, betul. Gunung termasuk benda mati. Tapi gunung adalah mahluk atau adalah ciptaan Tuhan. Apa lagi? Ada rumah. Ada rumah. Betul. Rumah. Kakak, coba jawab. Kakak ada apa lagi? Oke. Sudah. Mau cipta teman-teman yang lain? Ya. Jadi, mahluk ciptaan Tuhan itu ada mahluk hidup maupun ada juga benda mati. Misalnya gunung, matahari, selangi. Nah, itu adalah ciptaan Tuhan. Keisya mau tanya kalau duduk. Manusia, hewan, dan Tuhan. Halo, Bu Hastin. Ada Keisya. Ya, Keisya. Silahkan, nak. Boneka itu apa? Ya. Boneka itu ciptaan apa? Baiklah, Keisya. Pertanyaannya bagus. Boneka ciptaan siapa? Boneka itu yang membuat manusia. Manusia kita yang membuat dari bahan kain maupun dari busa. Kalau perusahaan-perusahaan itu mungkin juga benda-benda atau alam semesta yang sudah ada di dalam alam ini. Baik, next. Sekarang coba, adik-adik, sehatan rumah belajar, kita memilah-milah ya. Mana yang ciptaan Tuhan atau yang buatan manusia. Ciptaan Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, pohon. Ciptaan Ciptaan Tuhan, betul. Kita kasih tanda cerimutang pada tabelnya ya. Ciptaan orang. Bagus, pinter. Jembatkan ciptaan yang membuat, yaitu manusia. Buatan manusia. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Manusia. Jalan desa. Ciptaan manusia. Kita yang membuat jalan. Tuhan. Sungai. Ciptaan Tuhan. Tuhan. Membuat. Membuat. Adik-adik bisa berbedakan ya. Mana yang ciptaan. Mana yang. Tuhan manusia. Ciptaan Tuhan. Tidur. Tuhan manusia. Tumbuh-tumbuhan. Maupun. Hewan. Hewan. Dan juga. Pemandangan. Atau. Alam. Pemandangan alam. Apa? Pemandangan alam. Tuhan. Betul. Next Pak Toto. Mencetin aja. Berikutnya. Ada berbagai macam gambar ya. Kita lihat. Ini kenampakan alam. Ada juga. Kenampakan alam dan kenampakan buahkan manusia. Anak-anak perhatikan. Adik-adik. Selamatkan rumah belajar. Apa yang pertama itu ada apa yang kalian lihat? Pantai. Pantai. Bagus. Cinta. Pantai. Danau. Kemudian danau. Betul. Pandala. 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 Bagus. Balabuhan. Balabuhan. Bunung. Gunung. Ya betul. Tau. 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 Bagus. Bun. Pertemunan. Pertemunan ada. Pertemunan ada. Pertemunan ada. Bisa ada. Bisa. Apalagi yang belum disebut. Tau. Pemukiman penduduk. Tau. Tungan. Tungan. Tungan ya. Tungan. Betul. Tungan. Tungan ada anak-anak sehat bermain. Tungan ada benungan. Wadu. Temuan. ieversu adalah kenapaan alam. Dan kenapaan buatan. Ya. Ini adalah pengertian dari kenapaan alam Itu adalah segala sesuatu yang di alam ini Yang terjadi secara alamiah dan dapat dilihat secara langsung oleh mata Seperti yang sudah dilihat, ada gunung dan sebagainya Sedangkan kenapaan buatan itu kenapaan yang terjadi diakibatkan dari perbuatan manusia sendiri Yang saja dibuat oleh manusia untuk kita manfaatkan baik-baiknya Kenapaan alam dan kenapaan buatan ini Ada wilayah daratan dan wilayah langutan Dan airan Di antaranya, sambil adik-adik sabar semua selajar Mana yang termasuk daratan Mana yang wilayah rusak atau perairan Ada gunung Ada Metaran tinggi Ada juga kegunungan Danau Laut Laut Waduh Buhan Ya betul Radar tadi sudah ada gambarnya Kebun dinapang Pemukiman penutup Ada taman juga Hutan, kawasan industri, kawasan industri, kemudian perkebunan, saluran air, dan penyelamatan. Ini semua adalah wilayah baratan dan lautan yang merupakan penampakan alam dan penampakan buatan. Nah ini semua bagi sekali, karena kita akan fokusnya, semuanya akan kita pelajari ke atasnya waktu. Jadi adik-adik sudah tahu semua ya, ada penampakan alam, ada penampakan buatan, dan juga di wilayah daratan maupun lautan. Pak Toto, tadi kita pilih-pilih, ada penampakan alam di wilayah daratan, misalnya apa saja? Terus? Pegunungan Pegunungan Terang tinggi Terang tinggi atau berbukit Ada penampakan alam yang wilayah perairan atau lautan, adik-adik. Ada apa saja itu? Taut 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 Betul, ada juga Pantai Pantai Danau Danau Pantai itu adalah perbatasan antara wilayah daratan dan juga wilayah perairan. Perbatasannya siapa yang sudah pernah pergi ke pantai? Pantai Ya Pertama Sudah pernah ya? Siapa lagi? Pantai Ya Ya Udah pernah nyaman? Lalu Malu-malu nyaman Pernah ke pantai? Pernah 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 Ya Pak Butal Maksudnya adalah penampakan buatan Kenampakan buatan berarti yang membuat adalah manusia ya Apa saja di situ? Pandalang Pandalang Kemudian ada juga punggung hidup. Punggung hidup ini ya. Kemudian ada juga punggung hidup. Kemudian ada juga penampakan buatan wilayah perairan. Ada apa saja itu? Bendungan. Mengampung air. Pelabuhan. Ada juga pelabuhan yang tempat bersandarnya. Alkabal. Laut. Baik. 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 Yang kalian lihat pada penampakan alam. Mau perubahan. Hidup bermacam-macam hebat. Ayo sebutkan hewan apa saja itu. Bebek. Bebek. Apa muda muda. Lomba. Muda. Bisa. Mudah. Bebek. Bebek. Lomba. 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 Nomornya pun. Ayam yang besar itu ekornya bagus banget. Dia bisa mengembang. Di air. Apa itu yang di air? Ikan. Bebek. Ikan, bebek Ada juga kuku-kuku Pintar semua ya Adik-adik semua Adik-adik semua ke rumah belajar Pintar pinta semua Next Masih lanjut Tentang kewan tadi Termasuk penampangan alam ciptaan Tuhan Ayo kita sebutkan Nama hewan-hewan berikut Tinggal Kali lawar Kali jengking Kali lawar Kali jengking Laba-laba Laba-laba Kali lawar Ular Kali jengking Kali jengking Ini Kali jengking Tengking Kali jengking Kali jengking Kali jengking Berikutnya, yaitu tentang hewan peliharaan dan juga hewan liar. Apa yang dimaksud hewan peliharaan? Kucing. Kucing. Apa yang dimaksud hewan peliharaan? Hewan yang bisa miliharaan? Atau orang. Tadi apa kucing? Apa wajib? Kucing. 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 Ikan. 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 Betul. Saya. Yang tadi sudah dilihat di Cember. Kucing. Ikan. Hewan liar. Coba kalau hewan liar itu apa? Hewan yang dibelihara orang, yang ada di alam liar, maupun hewan juga yang memiliki manusia. Ada juga hewan juga yang memiliki manusia. Sedangkan hewan peliharaan maupun hewan liar, pentingnya hewan peliharaan itu yang bisa dipelihara manusia, dipelihara orang untuk diambil maka apinya. Sedangkan hewan liar itu hewan yang tidak bisa dipelihara orang, karena mungkin ada yang merugikan maupun untuk yang dilindungi. Next Pak Totok. Sekarang contohnya, adik-adik sahabat rumah belajar, kita sebutkan dan ditulis namanya apa saja hewan peliharaan tadi. Siapa yang bisa menulis? Boleh menulis di kertas, nanti ditunjukkan. Tanpa merah. Juga disebutkan. Hewan peliharaan apa saja? Kenapa saja deh? Ayam. Ayam. Betul. Ayam. Pinter. Anjing. Anjing, iya betul. Kerintik. Kerintik. Ya. Yang jawab tadi, yang pakai asus siapa namanya? Mas Kedok. Juga mungkin. Apa lagi? Api. 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 Sampai. Sampai. �нок. Ika. Bisa. Termasuk ewan peliharaan ini. pengatukannya. Kenapa? Hai ayam liar Ular Ular Macan Macan, bagus Ya tadi ingat kan Gak ada namanya ya Ya wak Betul atau buaya Hewan liar ini Kita lindungi Ada yang kita lindungi maupun kita Dibunuh Kalau merugikan Ya Kalau untuk hewan peliharaan kita rawat Dengan Kita bisa memasak asamnya Misalnya kalau ayam Diambil apanya Celur Celurnya Ya Jadi api jadinya Jadinya tapi Celurnya Sekali saatnya Kita memelihara orang pelihara Oke next Nah kita akan ke Berikutnya Yaitu Kita sudah mulai beranjak ke mata-mata Nah warga di perbukitan tadi Menjual hewan dengan harga sebagai berikut ya Tadi ayamnya juga dipotong Ayamnya dipotong Kemudian ayamnya dijual Dual ya Nah ayamnya yang sudah dipotong Dalam gambar itu Bagi ayam kaku Harganya Berapa itu Siapa yang berapa Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000 Banyak 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 Ayam pampung Ada daging istri Tidak Banyak Rp 30.000 Berapa itu Rp 30.000 Rp 30.000 Jadi kalau ada Rp 3 berapa Rp 1 Rp 2 30 Rp 30.000 Rp 30.000 Dijualnya Ya Banyak Banyak Ya banyak Sedikit Kita lihat Diperbandingkan dengan Ada Ada juga Daging sapi Ya siapa yang Suka makan Daging sapi Rp 70.000 Daging sapinya Rp 70.000 Berapa harganya Dijualnya Diperbandingkan 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 Dijualnya Dengan harga Rp 70.000 Pinter Kayaknya Rp 70.000 Yaitu Pilihan uang Berapa itu Rp 50.000 Dengan uang Rp 20.000 Jumlahnya ada Rp 70.000 Baik Berikutnya Nes Nah tadi Yang sudah Adik-adik Sahabat rumah Belajar Tadi Sudah Perhatikan Daftar harganya Sekarang Kita masukkan Yang Adel Dalam tabel ini Sahabat rumah Belajar Sudah bisa melihat Harga barang tadi Kita masukkan Dalam tabel Yang pertama adalah Daging ayam Kampung Rp 50.000 Rp 50.000 Itu Dijualnya Dijualnya Per ekor Ya Ekor Daging ayam Kampung Itu Daging ayam Kampung Kemudian Yang kedua Daging ayam Itu Dijualnya Rp 50.000 Per ekor Rp 50.000 Per ekor Lantun Daging ayam Coba kalian Bandingkan Harga itu Yang Rp 50.000 Ada Rp 30.000 Ada Rp 70.000 Mana Nanti Yang paling masal Paling masal Itu paling besar King tapi King tapi Berapa harganya Daging sapi Rp 70.000 Per kilo Per kilo Daging Apa disebut mahal Karena Bandingkan dengan Harga daging Yang ada Disitu Daging itik Maupun ayam Kampung Dia harganya Lebih tinggi Atau lebih mahal Kemudian Mana yang paling murah Daging ayam 30 Daging ayam Kampung Ayam Kampung Berapa Rp 50.000 Rp 50.000 Daging itik Daging itik 30.000 Nilainya Paling sedikit Ya Daging itik Adalah Daging yang Murah Ya Oke Di sini Ada Artiannya Seperti tadi Harga mahal Itu artinya Tinggi harganya Atau lebih banyak Jumlahnya Dibandingkan Dengan yang lain Kemudian Harga murah Itu artinya Barang yang paling Harga Yang paling rendah Di antara Perbandingan harga Yang berlaku Di Kalian tadi Jadi sudah bisa Lebih dahan ya Kalian bisa centang ya Untuk daging ayam Kampung Berarti Pahal atau murah Pahal Di antara Mahal dan murah Jadi itu Relatif Kalau daging itik Wow Jadi centang Yang di bawah Angka Daging sapi Mahal Mahal ya Yaitu Rp. 1.000 Tinggi Tinggi harganya Dibandingkan yang lain Oke Jadi kalian sudah bisa ya Membandingkan Harga Barang Ataupun Mahal Berikutnya Latihan Untuk kalian Ini Nah Nanti kita jawab lagi Dengan Harga Ataupun Jenis Yang lain Yang pertama Yaitu Daging ikan takap Per kilogramnya 70 kg Per kilogram Per kilogram Kemudian Daging kambing 80 Per kilogram Per kilogram Kemudian Daging ayam 50 Per ekor 50 Per ekor 50 Per ekor Kalau Pertanyaan Manakah Harga daging Yang lebih murah Daging apa Daging Ayam Pampung Daging Ayam Pampung Yang di atas Daging Ayam Pampung Dibandingkan Dengan Harga Harga Daging Daging Kambing Daging Daging Kambing Berapa Harganya 80 Rp 80.000 Berkini Pintar Semua Membandingkan Harga Itu tidak Hanya Kampu Masal Dan murahnya Itu Dibandingkan Harga Yang lain Benda yang lain Ataupun Kalau disini Daging Daging yang lain Kalau kalian sudah bisa Membandingkan Dan juga menentukan Harga Mahal Dan murah Nanti kalian bisa terapkan Di Kalau belanja Angkat aja Kalau belanja Bisa memilih Mana yang sesuai Sudah selesai Ya Yang Sampai Kampunya Daging Kita simpulkan Ya Halo Bu Hastin Ya Gimana Kita Kita Kuis dulu Betul Pak Oji Baik Mungkin Sebelum Kuisnya Sampaikan Sedikit Lagi ya Ya Betul Anakku Dampingi Oleh Ayah Bundanya Nanti sebentar Mau menjawab Kuis Ada dua Bisa menjawab Cara langsung Bisa Mengirimkan Jawabannya Di kolom chat Formatnya adalah Misalnya Soal nomor satu Nih Dihajar satu Sama dengan A Ya Oke Kemudian yang kedua Tetap Kak Oji ingatkan Kita beri Kesempatan dulu Yang Belum Menjawab Sama sekali Lalu Ada Tidak belum benar Bu Kasih kesempatan Biar Sudah menjawab SMA kapan Pak Oji SMA kapan SMA kapan Ini semua Ini semua program Pak Ini nanti bisa diikuti SMA SMP Itu ada penjelasannya Di kolom chat Pak SMA kapan Pak Oji Oke Bisa dilanjut Mas Terima kasih Adik-adik Sahabat rumah belajar Jadi sudah serangkaian Pembelajaran kita Hari ini Belajaran tentang Kenampakan alam Pembelajaran temati kita Jadi Tidak hanya fokus pada satu Pembelajaran Tapi hari ini kita belajar Ada dua Fokusnya Yaitu IPFS Dan matematika Yang pertama Bukan pemandangan Ciptaan Atau Penampakan alam Ada juga Pemandangan Buatan manusia Atau Penampakan Alam Buatan Ada Pemandangan Alam Ciptaan Tuhan Tadi sudah Adik-adik lihat Ada Gunung Ada Danau Matahari Peguruhan Dan semuanya Ciptaan Tuhan Kemudian Yang Kuatan manusia Tadi Ada jembatan Perumahan penduduk Ya Dari perairan Maksud Karatang Ya Yang dari perairan Perairan itu ada Laut Santai Wadu Ya Kemudian Seperti yang sudah Disebutkan Ya Ada Gunung Bikir Dan sebagainya Yaitu Pembedaan Hewan liar Dan hewan Peliharaan Ya Itu yang tidak Dipelihara Oleh Manusia Tidak bisa Dipelihara Hidup di Awang liar Karena juga Dia Bangun Ini Ada Matah Matah Atau Tidak Tidak Bebas Di alam liar Kemudian Yang Peliharaan Itu yang Peliharaan Yang Kami Kami Isi Dan sebagainya Yang Dagingnya Dagingnya bisa Dimakan Bisa Dijual Bisa Dijual Bisa dengan Harga Kurang Maupun Dengan Harga Mahal Harga Murah Itu Harga Yang Dibandingkan Yang Paling Paling Rendah Paling Dikit Nilainya Harga Mahal Harga Paling Tinggi Ya Sudah Bermanfaat Bagi Adik-adik Inuang Selamat Rumah Belajar Nanti bisa Dikolokan Dalam Perjupan Sehari-hari Ya Jangan Tentang Semangat Di rumah Pajar Tentang Belajar Kembali Oke Demikian Pak Oji Jangan dulu kemana-mana Tetap Menyaksikan Siapakah Jawaban yang Benar Kuis Kuis Kihajar Sesi 2 Kita mulai Dengan Soal Nomor 1 Ada dari Kalimantan Utara Ada dari Bekasi SLB Bunga Indonesia Ada SLB Negeri Jakarta SLB 1 Bengkulu SLB Banyu Selamat 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 LEK Baik Selamat Ngetudukan 3 Jenis Kenampakan Arem Sitahan Tuhan Silahkan Bon Gunungan Songai Danau Pegunungan Silahkan Danau Pegunungan Komuneti Kelantungan Silahkan Di kolom RC Iya Kami udah Menulis Itu Pak Oji Intan Sari sudah Asal sekolah dari mana? Silvia juga Sudah menuliskan Intan Sari dari SLB Muhammadiyah Cepu Selamat Salam kenal Suara teman ya Suara teman ya Bulora Bulora ya oke siap Ada dari Rara Ada dari Tria Amanda Belorapun Belorapun Mulai Apakah kita masih menunggu beberapa jawaban lagi ya? Ada juga itu Asa dari SLB 12 Jakarta Jawab Ya pintar Ada Malin juga Eranetri ya ini Silahkan Oke Kita sudah Tentu ya Tentu ya Tentu ya Tentu ya Jawaban mana yang benar? Ya ya Kita lihat dulu yang terkepat tadi apakah sudah benar Apakah benar Oke semuanya benar ya Gunung sungai dan laut Tercepat siapa Bu Hastin? Ya banyak yang betul Tetapi kita pilih yang paling cepat jawabnya ya Pak Uji Betul Bu Hastin Ya yang paling cepat Dua jawabnya adalah Intan Sari Intan ya Intan Sari Intan Sungai Sungai Jintan Intan Sari Intan Oke Siapa juga sudah menjawab betul Terima kasih Halo Intan Bisa didengarkan suaranya Pak Uji Intan Atau ada ayah bundanya juga di samping Menjimkan nama sekolah Kelas otak provinsi Nomor HP dan providernya Sebutkan tiga contoh hewan peliharaan Silahkan dituliskan di kolom chat Ayo cepat-cepatan Tulis yang paling tepat Yang mendapat hadiah Ayo Cepat tulis Bebek sama Pak Enak Bebek sama Pak Enak Ayo Aduh Gamping tadi Lagi ya Ayo ada salah tadi Ayo metik gamping Salah tadi Bisa B-I B-I Ayo silahkan tadi disebut ke Ayo Silahkan ditulis Jawab Tidak ada Irtiza Afifa Ini Tapi yang pertama tadi itu Suparmi Suparmi Ucing Anjing Kelinci Ya betul Kita masih menunggu Pak Enak Baik 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 Bapak Uji tadi Ada Suparmi Dulu ya Dari atas Di atas Di atas Keisa ya Keisa yang pertama Keisa Tapi Keisa rasanya tadi Serta juga di Ini di sesi satu Di sesi satu Coba kita lihat dulu ya Bu ya Oke yang berikutnya Tidak ada yang benar Maka kita ambil Keisa Ya Untuk Rara Ini betul Rati yang Kambing ayam Setelah Ya Oke Ada Rara Tria Amanda Kucing Kambing Dan Ayam Benar ya Bu ya Selamat Rara Tria Jika masih mendengarkan Suara Kauji Silahkan Dikirimkan Di kolom chat Nomor handphonenya Asal sekolahnya Kelasnya Kotanya Dimana Dan kartu apa Yang dipakai Misalnya Telekomsel Smartphone Dan sebagainya Oke Masih mendengarkan saya Silahkan dikirimkan Biodatanya Lanjut Oke Seki Hajar Oke saya ingatkan lagi bunda Seki Hajar ini singkatan dari Kita harus belajar Oke Nomor 3 Untuk sesi 2 Kuis Seki Hajar Harus belajar Nah Ini dia Perhatikan Perhatikan Daftar Harga Barat berikut Sudah dijelasin Tadi sama bunda Ya Oke Ada kambing Yang harganya 80 per kilo Yang paling banyak Ada daging ayam negeri Yang harganya 40 ribu Kilo per ekor Dan ada ikan mujair Ada 30 ribu Per kilo Oke Barang apakah yang harganya Paling mahal Barang apa pula Yang harganya Paling murah Silahkan Namanya Kelasnya Salah sekolahnya Sudah ada Keisha kembali Tapi kita cek lagi ya Keisha kembali Daging Kambing Mujair Susunannya Kita lihat ke bawah Dari Retno Cuman ini pisah-pisah Ini jawabannya Ada Ada Ayam Kambing Susah 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 Dideteksi Ini terpisah Soalnya jawabannya Jadi tertimbun Ikan Baik Ada Irtiza Afifa Akmal juga Bebek Kucing Sapi Ada Bebek Kucing Sapi Kita Mungkin Mungkin Jawabannya ya Tiga Dua Waktu habis Silahkan Jawabannya yang benar Apa Ya baik Yang benar Adalah Yang paling maaf Yaitu Daging 80 ribu Dan yang paling murah Yaitu Daging Ikan Baik Berarti Yang menjawab benar Yang menjawab benar Keisha Oh iya Yang menjawab benar Keisha Oke Ya Kalian lain tidak Belum sempurna Sudah benar Tapi belum sempurna ya Bu ya Masih tertukar-tukar ya Ada bertampur-tampur Iya Oke Di atas nama Keiza Di SLB Negeri Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Oke Selamat Bagi yang belum berhasil Tuihnya Lagi setelah sesi dua ini Ada Berikutnya Yang bisa Adik-adik berkesempatan Untuk menjawab lagi Mending adalah Apa yang bisa diambil Dari pelajaran Hari ini Ya Hadiah itu adalah Bonus atas ketekunan Adik-adik mengikuti Proses pembelajaran ini Baik Bu Hasti Masih mendengarkan saya Ya Terima kasih Pak Uji Dan juga terima kasih Yang mau disampaikan Sebelum saya tutup Ya Terima kasih Kami sampaikan Pada Pak Uji Yang sudah Memeratori Sudah Pak Toto Yang sudah Mendantini Juga terutama Pada Adik-adik semua Sahabat rumah Sengaja Semangat ya Menikuti Untuk kita Tetap Kebersihan Tangan Memakan Demikian Adik-adik semua Pak Toto Pak Uji Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bersi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa